Bisa jadi keneknya Bu Janda, bisa jadi kondikturnya Gus Yakut, dan supirnya Ki Haji Agil Sirot, mungkin gitulah. Penumpangnya liberal, sekuler, macem-macem, di situ PKI numplek di situ. Tiba-tiba aja, nama penceramah agama yang merangkap sebagai sales pembalut, Nur Sugi, mencuat lagi sekarang. Karena dalam wawancara di channel Youtubenya Refli Harun, Sugi menghina Nahdlatul Ulama atau NU. Ia menghina Ketua Umum PBNU Ki Haji Agil Sirot, menghina Ketua GP Ansor Gus Yakut, juga menghina seluruh warga NU yang dikatakan berisi orang-orang PKI. Kurang ajar kan? Sebetulnya omongan ngaco Sugi ini bukan sekali dua kali. Udah sering juga Sugi melakukan penghinaan terang-terangan terhadap NU dan warga NU. Bahkan di pengadilan Jawa Timur, ia sudah dijatuhkan hukuman satu tahun delapan bulan akibat bacotnya tersebut. Kini perkaranya masih dalam tahap persidangan selanjutnya. Yang mengherankan justru tampilnya Sugi di channel Refli Harun. Refli adalah mantan komisaris BUMN di Indonesia. Tadinya ia dikenal sebagai ahli tata negara. Tapi sejak ia kehilangan jabatannya, Refli memilih kritis dengan pemerintah. Gak ada masalah sih. Tapi siapa yang nyangka orang kaya Refli bakal mengajak Sugi penceramah bermulut kotor itu di atas panggungnya, bersiaran di channel Youtubenya. Saya rasa Refli pasti tahu deh, Sugi hanyalah mantan tukang obat keliling. Ia juga pemain debus untuk jualan obatnya biar laku. Riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Tapi meski nggak sekolah, Sugi nggak bodo-bodo amat sih menurut gue. Ia belajar banget tentang psikologi konsumen secara otodidak. Mungkin ini ia pelajari saat di pinggir jalan sambil jualan obat. Sugi akhirnya tahu orang Indonesia itu gampang ditipu, gampang dibohongi, apalagi dengan menggunakan jargon agama. Masyarakat ini sedang puber beragama. Pokoknya apa aja yang ditempelin jargon agama akan diterima dengan riang oleh masyarakat. Nah karena itulah Sugi banting setir dari jualan obat jadi jualan ayat. Meskipun ia juga nggak bisa baca Quran dengan baik. Toh ketika ia jualan obat, ia juga bukan apotekar atau ahli kimia. Selama ini juga ia akhirnya bisa jualan obat. Yang penting ada sulap-sulapnya, ada mistik-mistiknya, ada debusnya. Pembeli pasti suka. Soal apakah obatnya bisa ngobatin atau nggak, ya itu kan urusan belakangan. Kayaknya dengan cara yang sama, Sugi akhirnya memasuki profesi barunya. Yang penting pendengarnya suka, konsumennya suka. Soal benar apa nggak, ya apa, nasihat agama yang diberikan, itu nomor dua. Ia ingin memuaskan nafsu purba para pendengarnya. Karena pendengarnya nggak mencari kebenaran ayat atau hadis dari mulutnya Sugi. Para pendengar Sugi hanya ingin mencari kata cacimaki saja. Dan itulah yang mereka dapatkan dan mereka bayar dari seorang Sugi. Meski mendapuk dirinya sebagai penceramah agama, yang mestinya menjadi contoh soal ahlak dan perilaku, Sugi ya tetap lah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama. Jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Dan sedihnya, justru kekejian mulutnya itulah yang menjadi andalan jualan ceramahnya. Mikir nggak sih, sebagai umat Islam, jika Anda sedikit punya pikiran, pasti sedih dengar ceramahnya Sugi. Sebetulnya bukan sedih, tapi malu. Gimana ajaran Islam sebagai agama telah diinjak-injak sampai pada tahap yang paling dasar. Bayangin, di sebuah panggung dakwah, Sugi berani melontarkan kata-kata kotor yang menurut saya luar biasa kotor. Iya, kata-kata yang amat kasar itu disampaikan Sugi dengan terang-terangan di atas panggung yang isinya itu ada ustadz, ada habaib, dan ia asik-asik aja dengan kelakuannya itu. Kalau soal kata jancok, matamu picek, raimu gedek, itu udah jadi biasa buat Sugi. Sugi berani. Jancok jarang boleh dopol, setan iblis darjah. Fenomena orang semacam Sugi ini yang disebut atau yang kita kenal dengan era disrupsi beragama. Ketika otoritas keagamaan yang mestinya berada di tangan para alim dan ulama direbut oleh orang-orang sejenis Sugi. Di media sosial, ia bercerama dengan tekanan pada sentimen politik. Nah, segmen yang selama ini punya kecenderungan seperti oposan menemukan seorang pemakai kopia putih kayak Sugi yang omongannya doll. Akhirnya omongan Sugi ini sesuai dengan isi kepala pendengarnya juga. Sugi kemudian mendapat pengakuan bukan karena ilmu agamanya, tetapi karena ialah satu-satunya pencerama agama yang bisa bicara sekotor, sekacau, dan senora itu. Semakin beringas dan kotor isi omongan Sugi, orang makin bersorak. Sugi berhasil mencapurkan agama dengan sesuatu yang menjijikan. Dan anehnya, pengikutnya nggak terlalu peduli tuh. Rupanya meski sudah berubah profesi, Sugi tetap saja pemain debus. Dalam debus, ia menyajikan kengerian atau trik sulap untuk menarik penontonnya. Sementara dalam bercerama agama, ia juga kayak gitu. Ia sengaja mencampurkan kata jancu, kata-kata kotor dengan ayat suci, Al-Quran, dan hadis. Tujuannya apa? Biar banyak yang denger. Semakin kotor, semakin kontroversial, semakin banyak juga yang suka. Sebab umatnya Sugi nggak ingin mencari kebenaran agama dari tukang obat kayak gini. Mereka hanya mau mendengarkan bagaimana kata-kata kotor dicampurkan dengan kitab suci. Dan disitulah Sugi jagonya. Fenomena Sugi sama dengan pencerama mu'alaf yang jualan kemu'alafannya untuk menarik pendengar. Kita ingat dong ada Yahya Waloni, Irena Sudono, Stefan Indra, sampai Subandi. Mereka tahu, pasar suka dengan kisah-kisah kemu'alafan itu. Jadi pendengarnya bukan mau mendengar cerama agama, tapi hanya mau mendengar kejelekan agama lain. Begitupun dengan Sugi, pendengarnya bukan mau dengar nasihat agama dari Sugi, tapi pengen dengar cacimakinya terhadap pemerintah dari mulutnya. Disitulah mereka jualan. Fenomena Sugi, sekali lagi, adalah fenomena disrupsi agama. Masyarakat mencari pegangan, kan masyarakat yang kebelet atau masyarakat yang kuber beragama, tapi nggak tahu siapa yang harus dipegang sebagai panutan. Akhirnya, para penjajah agama model kayak Sugi, Yahya Waloni, dan sejenisnya, yang mengambil panggung. Akibatnya apa? Makin anehlah perilaku beragama di masyarakat kita. Uang penasehatnya kayak gitu, yang diikuti model-model kayak gitu. Sebetulnya, yang penting menjadi pertanyaan kita. Lebih penting mana, masyarakat diajarkan tentang agama, atau diajarkan bagaimana cara beragama. Buat saya keduanya ini amat berbeda. Kalau mengajarkan agama, kita akan melulu bertemu pada tafsir masing-masing penceramah tentang satu objek agama. Kalau yang berceramah orang kayak Sugi, kita akan memahami agama secara jancur. Berbeda jika yang diajarkan cara hidup beragama. Kasih sayang sebagai inti ajaran agama menjadilah dasarnya, ahlak dan telaku sebagai tiangnya. Dan cara seperti inilah yang didakwakan para kiai dengan kelehuran budi pekertingan. Ini mungkin yang menjadi alasan utama kenapa para nabi diutus. Untuk menyempurnakan ahlak atau perilaku umatnya. Untuk menjalani hidup dengan perilaku yang baik. Dan bagi orang-orang kayak Sugi dan penceramah-penceramah Naco itu, mestinya kita berlindung dari godaan penceramah agama yang lebih fasih mengucap cancu ketimbang mengutip kitab suci. Saya sih cuma ngajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.